Intro Oke Mike, masih bersama dengan Bopak Kastil Nah ini kemarin juga yang rame adalah ketika Bopakin bicara soal hijrah Katanya pernah waktu itu terlibat narkoba sembuh karena berdoa Dan meninggalkan lingkungan yang lama Tinggal di masjid, itu sekitar tahun berapa sih? 2011 ya waktu itu ya? Enggak Waktu itu kejadian, eh ya 2011 lah Itu masih zaman-zaman Bopak masih di Belum nikah, belum punya anak Oh YKS itu Oh, sempat gitu punya banyak duit gitu ya Terus lupa Nah kan Bopak bilang, kita bilang orang kalau misalnya tidak ada filter dari seseorang yang kita sayang itu susah Makanya Bopak amat menghormati wanita itu begitu Karena udah bisa memberhentikan semuanya Ya terus terang lah pada saat itu kita melakukan hal itu semua Bon Cuman kan Waktu Bopak berdiri pun gak bisa Duduk gak bisa, itu kekuatannya kita cuma satu Allah Nah Bopak pergi ke Depok, ada salah satu masjid yang memang Bopak dari kecil disitu namanya Nurul Iman Disitu kita tuh diri gak bisa, tapi pada saat kita ngelakuin sholat minta ampun, eh ternyata diri kita bisa gitu Karena kan pada saat posisi kayak begitu pun Bopak tuh gak punya uang Tidur, numpang sama siapa aja Nah ibarat kata udah kita gak punya siapa-siapa, melakukan hal yang negatif, penyakit yang luar biasa kan gitu Ya Allah yang ngasih kesembuhan semuanya Sampai dulu kan Bopak sempat muntah darah itu udah kayak air mancur Itu pada saat sekitar tahun itu? Nah Bopak mengenal medis itu setelah Bopak sudah bisa memiliki uang Akhirnya istri ngeboongin Bopak, almarhum manajer ngeboongin Bopak tiba-tiba suruh datang ke Bekasi Tiba-tiba langsung ke rumah sakit Oh oke Nah dari situlah ada keputusan paru-paru Bopak tinggal satu Tinggal satu, makanya Bopak tuh mengerim dalam hal bekerja Oh salah satunya Jadi salah satu Bopak mengerim pekerjaan itu mengukur diri aja udah Akhirnya selebihnya, makanya kan banyak netizen bilang, Bopak masuk TV dong, gini-gini TV Ada yang bahasanya kadang-kadang sarkanis, ada yang enggak kan gitu, udah tau lah ya Nah tapi kan Bopak jawab dengan bijak Jadi samping kita di dunia entertain kan kita juga punya usaha-usaha yang Bopak bangun Jadi di tahun itu tuh, ya Bopak kan di Jakarta ini memang kan, apa istilahnya, sendiri, sebatang kara Dari dulu juga, dari kecilnya kan seperti itu gitu ya Karena dari SMP tuh Bopak udah kabur dari bibi dulu Jadi menyelesaikan sekolah itu semua sendiri Nah sampai sekarang Bopak kan terakhir ngambil S1, hukum di Asafia Nah itu juga kan berkat kita di entertain, di kasih kuliah Tanpa biaya dari Bapak Profesor Delami, itu kan luar biasa Yang membantu-benu, dan lulus saya tahun ini Amin, 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 amin Luar biasa ya, jadi belajar tuh di usia berapapun Masih ada kesempatan Masih ada kesempatan Tapi yang menarik, Bopak di podcast itu juga sempat cerita Dulu tuh Bopak sempat tidak percaya atau ateis gitu Sempat lah Ya begini, jadi apa sih Karena merasa bebas, kedua Di kalangan kita gak ada yang nolong Kayaknya Allah ini gak berpihak sama kita Sampai kita tuh, yaudah Kita ateis aja, jadi kita gak percaya gitu Tapi pada saat kita sampai pas titik ke bawah Di situ, Allah seakan-akan hadir Ngebangunin Bopak Sampai Bopak dikenalkan sama Ginanjar Sukmana Grup Empat Sekawan, disitu ada Komar Derry Ya kan, dari situ Bopak dapet network Bopak dapet pekerjaan yang baik Sahabat yang baik Sampai Bopak itu kadang-kadang pengen nangis aja Gak bisa nangis Ya seorang Bopak mana mungkin punya rumah Punya kendaraan Tapi kalau kata Allah pun payah pun Kamu sabar ikhlas Karena waktu Bopak-waktu ikut orang Bopak tuh nothing tulus Tidak pernah dalam pernyataan Bopak itu Gue ikut lo, dapet duit ya Gue gak pernah Bopak Jadi Bopak tuh ikhlas aja, nothing tulus aja Jadi kok ngepel, ngepel Happy aja hidupnya Eh ternyata Allah punya rahasia Pas Bopak pindah ke Bogor Pisah sama pelawak-pelawak Ya Bopak doa sama Allah Ya Allah Angkatlah derajat saya Kalau memang saya di Bogor Terputus hubungan saya sama teman-teman pelawak Mudah-mudahan engkau membuka rejeki dari situ Eh Alhamdulillah Pas Bopak nolongin kucing Tiga kucing itu pun Jatuh Bopak gak buang itu kucing Di kardus Bopak piara Baju-baju Bopak Bopak jadiin selimut Jam 12 malam itu 19 Mei Pas ulang tahun Bopak yang paling indah Itu hadiahnya Bopak dapet tiga program Wish Masya Allah Bopak dapet tiga program Bopak berjalan dengan baik Bopak ngambilnya middle Middle Jadi Bopak gak mau di atas gak mau di bawah Baru ke dokter gitu Sekarang hidup dengan satu paru Sering muntah darah Apakah sekarang masih seperti itu? Apa yang maksudnya? Masih sering muntah darah Oh enggak Sekarang udah jarang Jadi Bopak udah ada obatnya Malah yang muntah darahnya pada saat Bopak Akhirnya lemah di radang Jadi kalau kondisi panas banget Nah ini disini bisa kecah Tapi Alhamdulillah sih Karena Bopak manut sama dokter Dikasih obatnya Sampai sekarang Alhamdulillah udah gak lagi lah Jadi Jadi di usia Bopak sekarang Udah menikah Jangan disebut dong Ya enggak aku gak sebut ya Enggak laku lagi Tapi justru di usia ini Ada banyak hal yang dikerjakan Semakin positif Kuliah lagi Hidup Udah bisa ngatur Dikurang-kurangin kegiatannya Kesehatan Supaya bisa banyak sama keluarga Dan menghidari keributan-keributan Bopak gak mau lah Karena kan dalam perjanjian Sebuah pernikahan itu Tidak ada kalimat Kita harus ribut sama istri Oh sama orang lain juga apalagi ya Sama orang lain apa enggak Jauh susah Jadi kita buatkan tuh Istri kita tuh istana yang baik Ekonomi yang baik Penjagaan yang baik Insya Allah surga ada di depan matamu Amin Insya Allah Oke baik Nah ini sekarang kita beralih Ke bintang tamu kita selanjutnya Ini adalah generasi Ini masih umur 15 tahun ada Vanesia Pixel Ini kemarin mereka Dia ini adalah salah satu peserta Satu-satunya peserta dari Indonesia Yang ikut di ajang Apa Universal Ticket Ya Di Korea Itu sebuah ajang pemilihan Untuk nanti dibentuk sebuah band Gitu ya Seperti apa profilnya Kita lihat dulu yang berikut ini Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Yeay Vanesia Aduh silahkan duduk Silahkan duduk Wah luar biasa sekali Ini kamu baru umur 15 Betul ya Dan kamu kemarin ke Korea Sendiri Bulan sendiri gitu ya Seberapa lama kamu di Korea Ikut kompetisi kemarin? Sekitar 6 bulanan Ah lama juga ya? 6 bulanan Ini ada artikelnya ya Wakili Indonesia di program TV Korea Ini belapan proses Potret Vanesia Di variety SBS Universe Ticket Begitu ya Seperti apa nih Ada kompilasi penampilannya Jadi kamu sampai berapa kali tampil? 6 kali ya? Tampilnya udah 4 kali Kita lihat kompilasinya berikut ini Kanan keomni Vanesia imidah Let me tell you What you showed for me 1. I'm cutie 2. I'm charming Get ready for my dancing Universalan Hagonshipan Vanesia Kumul Tiketin Hejuseyo Go Terima kasih See you Now I'm so comfortable You're welcome I love you Love you I couldn't Sabi I wasn't Hey I'm your I was Thank you I love you I love you You're welcome I love you 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 Terima kasih. Terus apa yang mau kamu ikut? Pada saat kamu pengen ikut tuh orang tua bilang apa? Awal ikut, aku kan ngefans banget ya sama Kak Dita Karang. Kak Dita Karang ngepromosin survival ini. Jadinya aku join, nah itu masih audisi pertama. Audisi pertama aku dinyatakan lolos. Dan orang tua kayak ngedukung. Karena kan untuk tahap ke audisi kedua harus persetujuan orang tua juga kan. Itu kamu ke Filipin? Belum, ini audisi kedua masih tahap nge-zoom. Oh masih lewat zoom, terus abis itu? Abis itu beberapa hari kemudian kayak dinyatain lolos untuk tahap terakhir face to face di Filipin. Oh di Filipin, terus akhirnya kamu lolos akhirnya ke Korea. Orang tua sempat ngantar tuh ke Korea? Iya, sempat ngantar awalnya boleh ditemenin. Tapi karena tinggal di dorm, jadi sendiri orang tua harus balik. Oke, ini 6 bulan kamu di Korea. Seperti apa sih kegiatannya? Betulkah emang kamu betul-betul digembleng kerja keras banget? Sehari itu dari pagi baru bisa bisa istirahat sama malam. Dan belum lagi kalau kangen dan rindu rumah, belum lagi ketika tampil banyak menghadapi juga komentar-komentar dan kritik-kritik dari penonton. Kita akan dengarkan cerita yang selanjutnya berikut ini tetap di Runti dan Sikret.